Pak Paulus, untuk sekolah sendiri ke depannya Bapak harapkan seperti apa pembinaan yang harus dilakukan? Kalau sekolah harapannya betul itu supaya pola pembinaan siswa di sekolah itu dirubah. Jangan pakai kekerasan seperti itu. Karena kalau dengan pola yang mereka terapkan itu sangat merugikan anak-anak dan kami orang tua. Karena anak-anak ini adalah persiapan atau tulang punggung kami ke depannya. Dengan keberhasilan mereka, mereka bisa membantu kami secara ekonomi. Pak Paulus, dengan dampaknya bagaimana terhadap Rifan ini? Telinganya bagaimana? Dampaknya sudah ada setelah penanganan dari dokter THT. Sudah ada kesumbuhan perlahan-lahan tetapi psikisnya masih tetap terganggu. Terus hari ini proses perdamaian seperti apa yang akan dilakukan? Akulah damai kemudian proses hukum tidak berjalan atau bagaimana Pak? Kalau saya pribadi, saya mau proses perdamaian tetap kita berdamai. Saya memaafkan tetapi proses hukum tetap jalan.